Pemirsa memasuki hari kelima larangan mudik, ribuan kendaraan diputar balik di titik penyekatan Provinsi Banten. Sesuai dengan arahan Kapolri, kepolisian pun akan membangun posko pengamanan terpadu di tempat wisata pada libur lebaran kali ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Valentina Chelsea, langsung dari Cilegon, Banten. Chelsea, berapa banyak kendaraan yang sudah diputar balik di penyekatan Merak hingga hari ini? Ya, memasuki hari kelima larangan mudik di Pelabuhan Merak, Banten memang masih ada sejumlah pegendara ataupun calon pemudik yang mencoba untuk menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. Terakhir, data yang kami dapatkan dari Polda, Banten, tercatat secara total di Provinsi Banten ini sekitar ada 1.400 kendaraan yang telah diputar balik di 24 titik penyekatan yang ada di Provinsi Banten. Dan sementara untuk yang khusus di titik penyekatan Merak, yakni di Posko Grem, Posko Bojodegara, dan juga Posko Pelabuhan Merak, total sekitar 150 kendaraan. Ini didominasi oleh kendaraan angkutan umum, kami angkutan pribadi, yakni Roda 2 dan Roda 4. Sebenarnya untuk mobilisasi penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak sendiri ini, trendnya sudah menurun drastis, di mana data dari ASBP sebenarnya untuk puncak arus mudik kendaraan Roda 4 ini sudah terjadi sejak hamin 15 lebaran, atau tepatnya di tanggal 30 April 2021, sementara untuk puncak arus mudik kendaraan Roda 4 ini terjadi pada hamin 9 lebaran, atau tepatnya hamin 2 larangan mudik di tanggal 4 Mei 2021. Apabila rata-rata ada sekitar 35 hingga 38 ribu kendaraan, namun memasuki larangan mudik hari pertama di tanggal 6 Mei kemarin sudah ada sekitar 6 ribu hingga 7 ribu kendaraan. Artinya ini sudah turun sekitar hampir 7 kali lipat di bawahnya. Selain itu juga, selain menyekat kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Merak, sebenarnya petugas yang menjadi perhatiannya adalah juga memberikan protokol kesehatan dan juga pemberian masker untuk mematuhi protokol kesehatan selama laparaan mudik ini. Leo. Chelsea, bagaimana antisipasi petugas terkait dengan mobilisasi lokal jelang lebaran seperti yang Anda laporkan tadi? Iya Leo, benar sekali yang menjadi perhatian adalah tidak hanya terkait dengan penyekatan di Pelabuhan Merak, namun bagaimana nanti mobilisasi orang, khususnya pada hamin 1, hamin 2 lebaran, seperti takbiran dan juga wisata ini dihentikan ataupun diminimalisir. Seperti tempat saya melaporkan saat ini, saya berada di salah satu posko pengamanan di kawasan kota Cilegon ini nantinya, ataupun hingga saat ini petugas masih melakukan penjagaan terkait mobilisasi kendaraan khususnya yang melaju di kawasan kota Cilegon. Dan tadi dikatakan oleh petugas, ini nantinya petugas juga akan menghimbau masyarakat yang apabila besok hamin 1 lebaran masih nekat untuk melakukan takbiran. Dan petugas kepolisian pun juga sudah melakukan diskusi dan dialog bersama dengan pemuka agama setempat untuk memastikan masyarakat disarankan ini untuk melakukan takbiran di rumah. Dan juga sholat id dilaksanakan di masjid wilayah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan. Demikian, Leo. Baik, Valentina Chelsea melaporkan langsung dari Cilegon, Banten.